Saat makan Riko Penulis Liza Erfiana Ilustrator Alvin Adi Penerbit Siga Ananda Riko selalu disiplin saat waktu makan tiba. Ketika ibu menyiapkan makan siang, Riko bergegas membereskan mainannya. Lalu beranjak ke meja. Wah, kelihatannya enak sekali. Sorak Riko. Setelah berdoa, Riko segera makan. Selama makan, Riko jarang bicara. Selain tidak sopan, ia takut tersedak. Waktu sarapan pagi, makan siang, dan makan sore, Riko tidak pernah menundanya. Riko pun tidak suka pilih-pilih makanan. Semua masakan ibu terasa nikmat baginya. Oleh karena itu, ibu jadi makin bersemangat memasak untuk keluarga. Lihatlah, badan Riko sehat dan segar. Ia juga jarang jajan loh, karena perutnya sudah kenyang dengan masakan di rumah. Di suatu hari minggu, ayah dan ibu harus pergi ke acara kondangan. Riko tidak ikut. Ia ditemani Tante Wifa yang kebetulan berkunjung. Ibu sudah minta Tante Wifa untuk menyiapkan makan siang. Makanan masang ada di dalam lemari, pesan ibu kepada Riko. Namun, saat tiba waktu makan siang, Tante Wifa masih sibuk. Ia bahkan lupa menyiapkan makanan untuk Riko. Perut Riko sudah keroncongan. Biasanya, jam segini dia sudah makan siang. Ibu selalu menyiapkannya di meja makan. Riko, maaf. Tante tinggal sebentar ya. Ada keperluan mendesak. Tiba-tiba, Tante Wifa berkata sambil terburu-buru keluar. Dah! Sepertinya Tante si ibu mengerjakan tugas kuliah. Aku tidak berani mengganggunya. Ucap Riko. Untunglah, Riko sudah terbiasa disiplin dalam waktu makan. Riko pun bertekad menyiapkan makanannya sendiri. Ia ingat pesan ibunya, makanan matang ada di lemari. Tara! Dengan hati-hati, Riko membawa piring-piring makanan ke meja makan. Menuangkan air ke dalam gelas serta menyendok nasi dan sayuran. Lalu, ia pun berdoa dan mulai makan. Tak lama kemudian, orang tua Riko pulang bersamaan dengan Tante Wifa. Wah, hebat. Riko memang selalu makan tepat waktu. Puji ibu. Maaf, Tante lupa menyiapkan makanan untuk Riko. Ucap Tante Wifa menyesal. Tak apa-apa, Tante. Riko sekarang jadi bisa menyiapkan makanan sendiri. Puja Riko. Semua tertawa senang. Yuk, kita contoh sikap disiplin Riko dalam waktu makan. Ada banyak manfaatnya lho. Pertama, tubuh kalian akan selalu sehat. Jika tubuh sehat, maka aktivitas sehari-hari kalian tidak akan terganggu. Kedua, jika terbiasa makan tepat waktu, terutama saat sarapan, kalian tidak akan tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Di kelas pun, kalian dapat berkonsentrasi dan menangkap pelajaran dengan baik. Ketiga, disiplin makan dapat mengurangi jajan karena perut kalian sudah kenyang. Kalian pun dapat menghemat uang saku. Bagaimana agar kita dapat selalu disiplin dalam waktu makan? Pertama, makanlah jika waktu makan sudah tiba dan makanan sudah tersedia. Tidak perlu menunda-nunda ya. Kedua, berlatihlah untuk tidak pilih-pilih makanan. Makanan yang telah disediakan ibu tentu baik untuk kesehatan kita. Ketiga, makanlah dengan tertib. Bicaralah seperlunya untuk menghindari tersedak waktu makan. Keempat, jika makanan belum tersedia saat tiba waktu makan, mintalah dengan sopan kepada ibu untuk menyediakannya. Kalian juga dapat membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Sampai jumpa di video selanjutnya.